Halo rekan semua Selamat datang kembali Masih bersama saya di channel pertanian terpadu Mudah-mudahan rekan-rekan semua Dalam keadaan baik, sehat Dan tak kurang satu apapun ya Rekan-rekan semua Untuk video kita kali ini Kita masih akan Membahas seputar Dunia peternakan netok Hasil dari uji coba Dan pengalaman Ya pengalaman-pengalaman Yang ada di kandang kecil saya Nah untuk video kali ini Saya akan bercerita sedikit Pengalaman untuk Tema persiapan Ternak netok Khususnya dalam Memilih materi kandang Materi kandang Yang akan kita bahas Disini yaitu dari Untuk materi indukan Dan juga materi Yang dari Anakan Baru menetas Rekan-rekan semua Yang namanya baru Mau memulai Tentu saja Harus banyak belajar Seperti saya dulu Sebelum Mencoba Beternak Entok Saya terlebih dahulu Mulai dari pengamatan Mempelajari Teknik Teknik Khusus Dan lain sebagainya Itu Paling cepat Kalau tidak salah ingat Itu sekitar Satu tahun Atau dua tahun Sebelumnya Saya mulai mempelajari Baru setelah itu Saya Menerapkan Apa-apa yang sudah Saya pelajari Terlebih dahulu Nah demikian juga Untuk rekan-rekan semua Yang baru mulai Beternak Entok Saya harapkan Rekan semua juga Bisa Banyak belajar Terlebih dahulu Sehingga nanti Tidak perlu mengalami Kegagalan Kegagalan yang sama Seperti yang sudah Dialami oleh Banyak orang Banyak peternak sebelumnya Nah dalam memilih Materi kandang Rekan-rekan semua Ada dua Kita pilihannya Yaitu Langsung Membeli Indukan Atau bahan indukan Atau Kita Membeli Dari Anakan yang masih kecil Kita bahas Satu-satu saja Langsung Pertama Yaitu Untuk Materi Indukan Kalau kita Akan Mulai Dengan Menyiapkan Indukan Rekan-rekan semua Kita bisa Mulai Membandingkan Mempersiapkan Diri Untuk Perbandingan Indukannya Seperti apa Perbandingan Antara Jantan Dan Betina Yang ideal Nah untuk Skala uji coba Yang belum Punya Rasa percaya diri Dalam Betana Kita bisa Pilih Satu jantan Satu betina Saja Jadi Sepasang Saja Kalau kita Mau Agak Lebih Jadi Supaya Waktunya Tidak terlalu Banyak Terbuang Hanya untuk Uji coba Kita bisa Mulai Dengan Perbandingan Satu jantan Dan Tiga betina Nah untuk Idealnya Ideal ini Bisa kita Lihat dari Berbagai sisi Misalnya Untuk Kedaya tetas Kalau daya tetas Idealnya Misalnya Yang saya amati Yang paling bagus Ya Satu jantan Tiga indukan Nah itu Tetapi Kalau untuk Yang banyak Diadopsi oleh Peternak Itu biasanya Satu jantan Dengan Lima Sampai Enam Indukan Itu masih Bisa Memiliki Daya tetas Yang cukup Bagus Kalau ditinjau Dari daya tetas Kemudian Kalau ditinjau Dengan Luasan Kandang Tentu saja Bisa disesuaikan Dengan Masing-masing Keadaan Peternak Di Setiap Daerah Masing-masing Nah rekan Semua Dalam menyiapkan Materi indukan Ini Saya sudah Tidak menyinggung Mengenai kualitas Indukannya Seperti apa Seperti apa Ya Karena itu Sudah wajib Namanya cari Indukan Ya cari Indukan Yang paling Bagus Posturnya Bagus Kemudian Telurnya Banyak Telurnya Besar-besar Pandai Mengeram Terus Yang jantan Itu Aktif Sangat Agresif Seperti itu Nah itu Seperti 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 itu Kriteria Kriteria Seperti itu Sudah Tidak perlu Saya jabarkan Lagi Tetapi Sudah Harus Dilakukan Oleh Rekan-rekan Semua Nah untuk Perbandingannya Itu tadi Ya Jadi dalam Menyiapkan Materi Indukan Kita Kita Perhatikan Perbandingannya Ya Perbandingannya Seperti itu Yang sesuai Dengan Keadaan Kita Jangan Misalnya Jantannya Satu Indukannya Sepuluh Misalnya Seperti itu Itu juga Tidak akan Efektif Kemudian Dalam Menyiapkan Materi Indukan Ini Juga Kita Kita Bisa Menyiapkan Yang Sudah Produksi Atau Yang paling Disarankan Itu Sebenarnya Lebih Baik Menyiapkan Materi Indukan Itu Yang Dari Yang Belum Produksi Tetapi Sudah Siap Produksi Nah Untuk Entok Itu Paling Tidak Usia 6-6 Bulan Atau 8 Bulan Itu Kita Ambil Untuk Untuk Betinanya Kemudian Kalau Untuk Jantannya Usia 8 Bulan Sampai 1 Tahun Ambil Materi Yang Seperti Itu Menurut Saya Akan Lebih Bagus Kenapa Karena Nanti Setelah Jadi Indukan Masa Produksinya Itu Masih Lama Kemudian Kita Dengan Indukan Indukan Muda Itu Nanti Kita Bisa Menyeleksi Lagi Mana Yang Akan Dipertahankan Mana Yang Akan Di Apkir Seperti Itu Kemudian Biasanya Kalau Yang Masih Muda Yaitu Tadi Produktivitas Yang Paling Ditentukan Yang Paling Dipertimbangkan Adalah Produktivitas Itu Masih Tinggi Kalau Kita Cari Indukan Yang Sudah Produksi Biasanya Itu Tentu Yang Sudah Dijual Itu Tentu Yang Sudah Tidak Produktif Yang Telurnya Sudah Sedikit Yang Ada Ada Yang Suka Mecahin Telur Sendiri Pokoknya Indukan Indukan Yang Biasanya Dijual Itu Logikanya Seperti Itu Makanya Lebih Baik Kita Pilih Materi Yang Dere Yang Siapan Tetapi Usianya Sudah Cukup Menginjak Produksi Sehingga Nanti Kita Masih Punya Kesempatan Untuk Seleksi Indukan Indukan Yang Paling Bagus Nah Itu Persiapan Untuk Materi Indukannya Seperti Itu Kemudian Dalam Memilih Materi Kandang Persiapan Ternak Untuk Kita Juga Bisa Memilih Materi Itu Dari Minti Kenapa Memilih Materi Itu Dari Anakan Anakan Yang Baru Menetas Alasannya Satu Karena Kita Bisa Mendapatkan Lebih Banyak Jumlahnya Jadi Kalau Kita Beli Indukan Itu Harga Rp50.000 Misalnya Siapannya Misalnya Harga Rp50.000 Rp50.000 Itu Kalau Kita Belikan Minti Mungkin Bisa Dapat 5 ekor Seperti Itu Misalnya Kita Modal Rp500.000 Kita Sudah Bisa Mendapatkan Minti Sekian Banyak Ekor Seperti Itu Duh Kan Bang Kalau Kita Mulai Dari Membeli Mintinya Terus Kemudian Membesarkan Baru Dijadikan Indukan Kan Itu Prosesnya Lama Benar Prosesnya Lama Kalau Dari Kalau Kita Memperhitungkan Dari Segi Waktu Memang Prosesnya Akan Lebih Lama Tetapi Proses Yang Akan Lebih Lama Ini Akan Memberikan Paling Tidak Dua Keuntungan Satu Kita Kita Langsung Belajar Bagaimana Menangani Anak Kanentok Baru Menetas Sampai Dia Dewasa Itu Ilmu Ilmu Yang Tidak Bisa Kita Dapatkan Hanya Dengan Teori Saja Langsung Praktek Kita Bisa Membesarkan Anak Kanentok Dari Kecil Sehingga Dewasa Hingga Menjadi Indukan Itu Ilmu Disitu Kemudian Yang Kedua Dengan Mulai Dari Menti Membeli Menti Kita Akan Punya Kesempatan Untuk Mendapatkan Indukan Yang Benar Benar Sesuai Dengan Keadaan Kita Kita Tahu Indukan Tersebut Menti Tersebut Pertumbuhannya Seperti Apa Dari Kecil Apakah Punya Riwayat Kecengket Apakah Punya Riwayat Terkena Flu Kita Akan Tahu Karena Kita Mulai Dari Menti Kemudian Posturnya Kita Bisa Benar Benar Seleksi Kemudian Dari Sifatnya Suka Makan Bulunya Enggak Suka Makan Kanibalisme Tidak Dan Lain Sebagainya Itu Kita Bisa Seleksi Bahkan Sejak Dari Kecil Bisa Kita Pila Pila Bisa Kita Seleksi Kemudian Nanti Kita Pilih Yang Paling Bagus Dan Kita Jadikan Sebagai Indukan Misalnya Dari Sepuluh Ekor Yang Kita Besarkan Nanti Itu Nanti Yang Benar-benar Indukan Berkualitas Itu Tadi Nanti Tidak Akan Jadi Semua Nah Disitulah Keuntungan Kita Nanti Yang Kita Dapatkan Di Kandang Kita Kita Mempunyai Materi Kandang Indukan Baik Jantan Maupun Betinanya Itu Benar-benar Sesuai Dengan Kriteria Yang Sudah Kita Tetapkan Seperti Pengalaman Yang Sudah-sudah Yang Saya Alami Di Kandang Kecil Ini Saya Pernah Mulai Dengan Membeli Anakan Netok Yang Baru Menetas Dan Saya Juga Pernah Mulai Dengan Membeli Indukan Indukan Yang Sudah Produksi Yang Dara-dara Yang Masih Siapan Juga Saya Pernah Nah Seperti Itu Dan Itu Masing-masing Punya Kelebihan Tersendiri Kalau Untuk Yang Memang Benar-benar Mulainya Dari Nol Materi Dari Minti Ini Menurut Saya Bisa Dipertimbangkan Untuk Mendapatkan Materi Kandang Yang Benar-benar Bisa Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Persiapannya Tadi Seperti Itu Dalam Mencari Minti Atau Anakan-anakan Ini Bagaimana Apa saja Yang Perlu Dipertimbangkan Satu Misalnya Pilih Minti Dari Indukan-indukan Yang Jelas Tuh Jadi Indukannya Mana Bang Ini Indukannya Jantannya Mana Ini Ini Anaknya Seperti Itu Kemudian Pilih Minti Dari Dua Keturunan Yang Berbeda Ini Juga Sering Di Abaikan Ini Akan Lebih Bagus Lagi Kalau Kita Bisa Menerapkan Seperti Ini Jadi Misalnya Kita Beli 10 Ekor Bahan Anakan Entok Dari Kandang A Nah Dari Kandang A Nanti Akan Kita Belasarkan Akan Kita Ambil Jantannya Yang Jantan Akan Kita Ambil Kemudian Kita Beli Lagi 10 Ekor Dari Kandang B Atau 20 Ekor Dari Kandang B Yang Dari Dari Kandang B Ini Akan Kita Besarkan Dan Akan Kita Pilih Yang Betinanya Untuk Kita Jadikan Indukan Jadi Maksudnya Adalah Indukan Indukan Yang Ada Di Kandang Kita Nanti Mata Di Kandang Yang Ada Nantinya Itu Tidak Berasal Dari Satu Keturunan Dan Itu Tujuannya Supaya Kualitas Minti Nanti Yang Dihasilkan Itu Tidak Memiliki Sisi Negatif Atau Sifat Sifat Negatif Yang Karena Disebabkan Oleh Satu Keturunan Seperti Itu Yang Satu Keturunan Biasanya Seperti Itu Akan Lebih Bagus Kalau Kita Buat Dari Dua Keturunan Berbeda Untuk Yang Basurnya Kemudian Yang Indukannya Ini Jangan Lupa Dengan Memilih Dari Minti Ini Kita Akan Lebih Luasa Lagi Nah Rekan Rekan Semua Dengan Melakukan Metode Seperti Itu Jadi Kita Bisa Mengambil Dari Dua Peternak Yang Berbeda Yang Punya Rewayat Bagus Yang Punya Spek Bagus Sehingga Nanti Kita Punya Minti Minti Yang Akan Kita Besarkan Itu Memang Sudah Sesuai Dari Awal Kriteria Yang Kita Terapkan Dengan Begitu Nanti Dewasanya Yang Tidak Kepakai Bisa Kita Jual Atau Bisa Kita Potong Dan Sisanya Baru Kita Jadikan Untuk Indukan Di Kandang Nah Itu Persiapan Ternak Entok Bagi Rekan Rekan Yang Masih Pemula Yang Baru Mulai Dari Nol Ada Dua Pilihan Seperti Itu Dari Pengalaman Saya Kalau Mau Cepat Yang Paling Cepat Kita Beli Indukan Yang Sudah Biasa Bertelur Seperti Itu Tapi Nanti Yang Akan Kita Dapatkan Indukan Yang Sudah Biasanya Sudah Afkir Orang Jual Indukan Itu Kalau Biasanya Yang Paling Umum Sudah Afkir Kita Bisa Langsung Dapat Anakan Tetapi Indukan Kita Biasanya Sudah Cepat Nanti Afkir Makanya Yang Ideal Rekan Semua Kalau Misalnya Kita Memburu Waktu Paling Bagus Paling Ideal Kita Mulai Dari Siapan Yang Dere Dere Seperti Itu Yang Usia 6 Bulan Atau 8 Bulan Yang Sudah Beranjak Bertelur Seperti Itu Atau Kalau Kita Ingin Mendapatkan Materi Kandang Yang Paling Bagus Indukan Indukan Yang Benar Bagus Kita Bisa Seleksi Mulai Dari Anakan Yang Masih Kecil Seperti Itu Tinggal Bagaimana Rekan Tekan Semua Target Dan Keadaannya Seperti Apa Bisa Disesuaikan Dengan Keadaan Masih Masih Nah Rekan Semua Dengan Memelakukan Tata Cara Seperti Itu Tadi Semuanya Bisa Bagus Bisa Maksimal Dengan Jelas Pertimbangannya Untuk Mengesalkan Indukan Tentu Untuk Menghasilkan Telur Yang Banyak Kemudian Kertumbuhan Anakannya Nanti Juga Bagus Itu Saja Rekan Rekan Semua Persiapan Ternak Kentok Khususnya Dalam Memilih Matari Kandang Baik Itu Dari Calon Indukan Maupun Dari Anakan Yang Baru Menetas Itu Saja Untuk Kesempatan Video Kali Ini Mudah Bermanfaat Terima Kasih Telah Mengikuti Video Ini Sampai Selesai Mohon Maaf Sekali Lagi Kalau Ada Sesuatu Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Sampai Disini Sampai Bertemu Pada Video Selanjutnya Sampai 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 Sampai